Intro Ratusan nasabah kooperasi simpan pinjam Yayasan Sari Asi Nusantara tampak mendatangi Mapolres Kota Pematang Siantar pada selasa sore. Mereka berusaha mencari keadilan dan menuntut perusahaan yang bergerak di bidang simpan pinjam tersebut agar mengembalikan uang mereka. Ratusan warga yang berasal dari Kota Siantar dan Kebupaten Simalungun mendatangi Mapolres Pematang Siantar. Mereka mencari keadilan terkait pengembalian dana atau tabungan di kooperasi simpan pinjam Yayasan Sari Asi Nusantara yang berada di Jalan Bahkora 2 Atas, Kota Pematang Siantar. Warga yang mendatangi Polres Siantar mengaku sebagai nasabah Yayasan Sari Asi yang sudah menabung di kooperasi tersebut. Mereka menuntut uangnya dikembalikan karena pengelola kooperasi tidak mempunyai kejelasan terkait uang tabungan yang mereka simpan. Diketahui, Yayasan Sari Asi memiliki cabang di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara. Sejumlah tabungan dikelola Yayasan diantaranya tabungan sekolah. Gejolak ratusan warga muncul setelah pengutipan masih dilakukan dua hari terakhir ini. Padahal pegawai Yayasan dinilai sudah mengetahui jika perusahaan itu telah pailin. Para nasabah sebelumnya sempat mendatangi kantor cabang Yayasan di Jalan Bahkora 2 Atas, Kota Pematang Siantar. Sebanyak lima orang pegawai berhasil ditemui para nasabah. Namun kelima pegawai tersebut tidak dapat menjawab hingga para nasabah sempat emosi. Polisi lalu turun ke lokasi dan mengamankan kelima pegawai dengan membawanya ke Polres Pematang Siantar. Salah seorang nasabah bernama Rowlina Sjallagan mengaku diiming-imingi tabungan investasi masa depan anaknya dengan bunga 10% oleh pihak kooperasi. Ia telah menabung selama 3 tahun dengan rincian 100 ribu per bulannya. Karena kita mau menuntut uang kita Pak. Kita kemarin itu diajukan menabung untuk anak sekolah. Masa depan untuk anak sekolah, tamat anak sekolah kita nanti uangnya cair katanya. Nah, sementara ini harus udah cair kian karena anak udah tamat. Tapi uangnya nggak dicairkan Pak. Sudah berapa lama Bu menabung? Sudah 3 tahun. 3 tahun? Iya. Salah seorang nasabah lainnya, Elizabeth, tak kuasa menahan kesedihan akibat merasa tertipu oleh pihak kooperasi. Ia mengaku pihak Yayasan masih melakukan penagihan walau sudah failit. Dalam hal ini pihak kepolisian menunggu perwakilan nasabah untuk membuat laporan pengaduan agar kasus tersebut segera ditangani oleh pihak berwajib. Pak, ini kan jangan cerita kolab. Aku minta anakku kan juara. Kalau nggak juara, kenapa aku? Aku nggak akan tahu ini kejadiannya. Nggak akan tahu aku kejadiannya karena kejuaraan anakku. Iya, nggak tahu aku. Nggak tahu kan. Minta lima enam. Padahal udah lamar buat tutup orang ini. Talita gitu sama kita. Kan nggak enak ceritanya. Kuasa hukum dari kelima pegawai Yayasan menjelaskan bahwa Yayasan sudah tidak mampu untuk mengembalikan dana tabungan mereka. Hal ini berdasarkan putusan pengadilan niaga yang diajukan sendiri oleh pihak Yayasan, yakni PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengadilan niaga yang ada di pengadilan negeri Medan telah memutuskan PKPU yang diajukan sendiri oleh Yayasan Sari Asinusantara. Mereka menyatakan diri tidak mampu bayar. Menurutnya, dalam hal ini, kelima pegawai Yayasan juga menjadi korban karena mereka tidak mengetahui apa penyebab Yayasan tempat mereka bekerja ditutup. Uang mereka juga ikut tertahan. Dari Pematang Siantar, Hardinel Simare-Mare melaporkan.